Terima kasih. Memang sudah maksimal atau bagaimana Pak? Kalau terkait dengan suku bunga reference atau suku bunga acuan, BI7D reverse report yang pekan lalu diturunkan 25 basis point menjadi 3,75, itu kan memberikan semacam signal bahwa Bank Indonesia sebagai central bank masih melanjutkan kebijakan dovis atau kebijakan akomodatifnya. Atau dalam bahasa lain adalah kebijakan yang counter cyclical dalam konteks untuk mendorong pemulihan ekonomi. Tapi persoalan itu kan bagaimana transmisi penurunan suku bunga acuan ini ke suku bunga perbankan. Kami meyakini cepat atau lambat memang perbankan akan melakukan adjustment-adjustment dalam konteks penyesuaian untuk tingkat suku bunga yang kira-kira pas untuk kebutuhan pasar. Baik itu suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman. Tapi sekali lagi, itu adalah dalam konteks idealisasinya. Yang terjadi saat ini harus kita akui, sesungguhnya dari sisi sektor keuangan, katakanlah dari sisi perbankan, dari sudut apapun, dari rasio apapun, relatif nggak ada isu yang perlu kita perdebatkan. Kita lihat kondisi likiditas perbankan kita sungguh-sungguh sangat empel, sangat memadai. Luntur deposit ratio seingat saya itu sekitar 82 persen, bahkan untuk kelompok BPD itu di bawah 80 persen. Yang ini memberikan indikasi dari sisi likiditas, nggak ada masalah. Apalagi pemerintah juga menempatkan, tadi sampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, sekian puluh triliun ya ke Himbara, ke BPD, dan juga ke Bank-Bank Sariah. Dan itu bisa di leverage 3-4 kali menjadi pinjaman. Jadi dari sisi likiditas nggak ada masalah. Kemudian dari sisi rasio kecukupan modal minimalnya, atau capital education ratio pun tidak ada masalah. Karena perbankan kita secara industri itu berada di kisaran 23 persen. Nah, ini kan dari sisi perbankan, jadi nggak ada isu. Dari sisi lender nggak ada isu. Nah, problem adalah bagaimana dengan di real sektornya. Saya kira ini yang harus dibedah ya, lebih dalam lagi. Kenapa pelaku usahanya belum ekspansif? Kembali, kami sering berdiskusi dengan pelaku usaha, jawabannya adalah apa? Memang dari sisi permintaan realnya, itu belum kuat. Yang belum kuat. Dan itu persis terjadi tadi ketika grafik PDP kuartalan kita dipaparkan tadi. Kuartal 1, kita masih tumbuh positif sekitar 2-97 persen. Karena masih ada demand, ada konsumsi rumah tangga. Di kuartal 2, kita jatuh 5,32 persen. Tapi minus atau kontraksi. Karena apa? Pada saat itu pandemi melegak, Kemudian dilakukan restri-restri yang amat dramatis dengan PSBB di berbagai provinsi. Kemudian di kuartal 3 sedikit dilunggarkan. Kita agak naik menjadi minus 3,49 persen. Dan saya yakin di kuartal 4 kita akan membaik. Jadi kuncinya adalah bagaimana pelaku usaha bersama masyarakat umum ya, itu berani melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, maupun kegiatan-kegiatan konsumtif, tetap dalam koridor protokol kesehatan. Ini yang selalu Bapak Presiden sampaikan, kita tetap sehat, tapi kita juga produktif. Nah bahasa lainnya adalah bagaimana kita memainkan harmonisasi antara gas dan rem. Nah saya kira ini harus selalu dikomunikasikan, sehingga ada pemahaman yang tepat di masyarakat, kapan mereka harus melakukan aktivitas secara optimal, tetap dalam protokol kesehatan, sehingga ini akan memancing tingkat permintaan real di masyarakat. Saya yakin kalau tingkat permintaan real di masyarakat naik, otomatis permintaan pinjaman baru atau new loan originated di perbankan kita juga akan naik. Saya yakin itu, termasuk juga untuk konsumtif loan atau kredit konsumtif. Tapi harus ingat, selama kita di lockdown, atau bukan lockdown lah, kita PSBB, kita ada di rumah, stay at home, walking from home, mohon maaf, hampir pasti kredit card kita nggak pernah kita gunakan. Ya kan? Kemudian kalau kita spending, spending-nya hanya sebatas di primary sector, yang kredit terkait dengan urusan-urusan kebutuhan primer. Tapi yang secondary need atau tertiary need, sama sekali kita nggak lakukan konsumsi. Ya, nggak ada belanja. Kenapa? Nggak ada belanja, betul, Popi. Nah mudah-mudahan dengan semakin relaksasi PSBB, misalnya di berbagai daerah, ya, di luar Jakarta terutama, mudah-mudahan ini bisa mengungkit PDP kita di kuartal keempat. Meskipun dalam penerauan kami, perkiraan kami, mungkin masih dalam zona kontraksi, tapi kontraksinya masih mendekati nol. Ya, mendekati nol. Nggak apa-apa, memang pattern atau pola itu akan terjadi sebagaimana juga terjadi di beberapa negara tetangga kita, perikita, katakanlah Thailand, Malaysia, maupun Singapura. Itu, Popi. Oke, saya ingin tanggapan Pak Peter. Silahkan, Pak. Ya, kalau tadi yang ditanyakan kan suku bunga ya, suku bunga acuan yang BI yang nampaknya belum direspon dengan cepat oleh suku bunga perbankan, khususnya suku bunga kredit. Itu fenomena yang biasa yang terjadi ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan. Apa yang disampaikan oleh Pak Aryan tadi adalah kondisi agregat, kondisi industri perbankan secara keseluruhan. Benar sekali, kondisi liquiditasnya empel. Itu dilihat dari kacamata industri. Tetapi kalau kita lihat secara individual, bank itu tidak sama kondisinya antar bank. Beberapa bank mengalami tekanan di liquiditas. Dan apalagi kalau kita bicara hubungan antara bank dengan nasabahnya. Nasabah, di Indonesia ini kan kondisinya unik. Bergini posisi dari pemegang dana, nasabah kakap atau yang disebut nasabah prioritas itu tinggi sekali. Di tengah kondisi seperti ini, walaupun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan, tetapi nasabah kakap, ini bahkan saya sudah dengar juga termasuk nasabah kakapnya BPD, itu ya mereka tidak berkenan untuk menurunkan suku bunga deposito mereka. Ini kondisi bank tidak dalam posisi yang mudah untuk bernegosiasi menurunkan suku bunga depositonya. Jadi di beberapa bank, walaupun secara industri terjadi penurunan suku bunga deposito, tetapi pada beberapa kasus, di beberapa nasabah kakap, itu suku bunganya tetap tinggi. Makanya, dengan kondisi yang seperti itu, maka bank yang bersangkutan, itu sulit untuk menurunkan suku bunga kreditnya. Dan ketika bank-bank kecil ini tidak menurunkan suku bunga kreditnya, bank-bank besar tidak memiliki pesaing, tidak ada dorongan untuk mereka menurunkan suku bunga kredit. Sehingga yang terjadi adalah, suku bunga deposito secara keseluruhan itu cukup responsif menurunkan turun, mengikuti penurunan suku bunga kredit itu tidak cukup turun. data itu sampai dari Januari sampai bulan ini, itu BI sudah menurunkan suku bunga kredit, suku bunga kredit itu hanya turun sekitar 60 basis poin. itu pun, itu secara rata-rata. Kalau kita tanyakan dengan pelaku atau mereka yang memiliki kredit di perbankan, mereka mengatakan, saya tidak mengalami penurunan suku bunga kredit, kecuali mereka yang mengalami restriksasi kredit mungkin. Nah, ini adalah kondisi yang biasa terjadi. Ini tidak hanya pada tahun ini. Pada tahun 2015, 2016, 2016, kita juga mengalami penurunan suku bunga kawan yang sangat dalam. Dari kisaran 6 persen menjadi sekitar 4,5 persen, itu juga terjadi suku bunga deposit itu turun, tetapi suku bunga kredit kita rigid, penurunannya lantai. Kredo-kredo ini umumnya ya, nimbang menjadi melebar, dan itu adalah konsekuensi dari rigidnya suku bunga kredit. Oke, satu lagi mungkin. Pak Peter, BI kan menargetkan bahwa kredit bank bisa tumbuh 7,9 persen. Anda melihatnya seperti apa? Saya bahkan memperkirakan tahun depan bisa lebih tinggi dari itu. Ada beberapa alasan saya memperkirakan bank bisa tumbuh lebih tinggi pada tahun 2021. Dengan asumsi, apa yang kita harapkan semua, pandemi bisa berakhir pada semester 1, yaitu tepatnya pada terjualan 2. Walaupun ini skenario yang terlalu optimis, sangat optimis, yaitu vaksin ditemukan, vaksin bisa dilakukan secara masif, itu vaksinasinya dilakukan secara masif pada terjualan 1, sehingga pada terjualan 2, itu kita relatif sudah bebas dari pandemi, sehingga perekonomian kita sudah mulai normal pada terjualan 3, puncaknya pada terjualan 4. Nah, periode ini kita akan mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang tentunya akan sangat membutuhkan pembiayaan dari kredit perbankan. Baik, terakhir mungkin closing statement dari Pak Rian, bagaimana membangkitkan optimisme ini? Selain misalnya tadi kita sebutkan soal sektor real yang harusnya bisa tumbuh, demand juga harusnya bisa naik, tapi kalau dari sisi memacu kredit agar ekonomi melejit sesuai dengan keinginan Ibu Sri Mulyani, apa yang bisa ditampilkan optimismenya dari pemerintah sendiri dan juga kebijakan fiskal serta moneter? Pertama, kalau dari sisi policy ya, bauran kebijakan antara Bank Indonesia, Otoritas Dasar Keuangan, kemudian Kementerian Keuangan, saya kira ini sudah on the track. Ya, on the track. Yang kedua, sekarang ini menurut kami, itu yang harus menjadi pelopor atau pemimpin atau leader di dalam konteks penggairan ekonomi, itu adalah di sisi fiskal policy. Sehingga dari finansial policy bersama dengan monetary policy, itu ibarat penyerang tambahan. Tapi penyerang utamanya, ya goal geternya itu adalah dari sisi fiskal policy. Nah, kalau kita bicara fiskal policy, tidak melulu lalu kita mengatakan itu minister of finance, bukan. Tapi bagaimana akselerasi daripada percepatan belanja yang ada di Kementerian Lembaga, yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa menggairahkan atau mengungkit ya, kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam konteks apa? Dalam konteks job creation. Kalau masyarakat itu punya pekerjaan, punya penghasilan, nah mereka akan, sebagian dari penghasilannya itu untuk apa? Untuk konsumsi. Nah, roda ekonomi akan bergerak, akan bergulir, ya seterusnya. Kemudian yang ketiga pun ketiga adalah bahwa sambil menunggu ya hampirnya vaksin anti-Covid-19 ini, kan tidak ada salahnya, dan saya kira ini lebih baik kalau kita mengawali, kita menginisiasi mulai kegiatan-kegiatan produktif. Apapun caranya. Tadi saya sebut ya percepat serapan belanja dari Kementerian Lembaga, termasuk di tingkat apa namanya pemerintah daerah. Kalau ini bisa dilakukan sambil kita menunggu hadirnya COVID vaksin merah putih atau vaksin dari vissel atau dari manapun, itu luar biasa. Kita sudah punya starting point atau bijakan awal yang bagus, sehingga nanti seperti tadi diperkirakan Mas Peter, di semester kedua tahun depan kita betul-betul sudah memiliki vaksin itu, nah semester kedua tahun depan kita bisa jump up lebih cepat lagi. Saya kira ini apa namanya, tiga poin yang kita sampaikan untuk kita sama-sama optimis bahwa kita meskipun masih ada bayang-bayang pandemi COVID sampai semester tahun depan, tapi paling tidak kita harus mulai mengawali apa namanya kegiatan-kegiatan ekonomi mungkin dari skala kecil dulu, kemudian menengah, makin besar, dan seterusnya. Seperti itu stages-nya. Baik, terima kasih Pak Rian untuk inputnya, untuk waktunya bersama kami. Pak Peter juga terima kasih untuk waktunya bersama Hot Economy hari ini. Sehat-sehat selalu, selamat malam Bapak-Bapak.